Saya guru SD, Pak, honorer guru SD di Kabupaten Batang. Izin bertanya, saya ada suatu pertanyaan. Jika di sekolah SD saya terdapat formasi yang diusulkan satu formasi, sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu, itu yang diutamakan yang bagaimana, Bapak Andi? Terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat, ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk honorer dan K2 atau ada persentase tersendiri? Demikian, Pak. Terima kasih. Apakah status guru honorer yang, apa, guru swasta itu masuk kategori guru honorer? Sementara, jelas sekali, mereka sudah pernah dapat impasing dari dulu, sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada. Sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, kekhawatiran dari kami, mungkin dari teman-teman kami, itu justru berpeluang, berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri, Bapak. Mohon, mohon. Yang saya guru agama di sekolah negeri, Bapak, terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya? Dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak. Pak, formasi guru TK atau B3K. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASM, B3K ini? Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar, dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK, tidak masalah bisa menggunakan NIK. Jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana tidak masalah bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui ini, itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan, yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya, itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan, misalnya di sana kebutuhan gurunya tiga gitu, gurunya ada satu ya, berarti kan ada posisi dua yang lainnya, mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kandilnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri, untuk mencapai pasien nilai yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika, ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu apa, ya tentunya itu ingin buat apa ya, karena dia guru ya, ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga, guru bahasa Inggris atau guru IPS ya, itu nilai minimalnya. Dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi, kami ingin memperjuangkan, jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya, nanti kalau nanti belajar ini Prof. Moody berarti kontennya yang kita-kita perkuat ya, karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga turut membantu. Jadi kami, saya waktu Prof. Moody menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini, dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali. Karena teman-teman PGRI, waduh, sudah duluan ini, tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya, kalau untuk kontennya ya sekarang dikapan dari kemarin kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan, karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya, kalau gurunya kontennya makin kemat, ya murid-muridnya yang jadi lebih ini. Tapi kembali lagi, dan ini sampai tiga kali ya Bapak Ibu, supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal, sekali lagi masih udah belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan, dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita, kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini, tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting, yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu Mua, terutama ini para pimpinan dari Prof. Mudi dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan Tansel Nas, ini ada tentunya, Bapak Ibu tentu paham ya, kami di sini kan kementerian teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari kementerian PAN-RB dan Badan Kepertawaian Negara, tentunya dengan kementerian dalam negeri dan KL lainnya, untuk terus memfinalisasi proses, tentunya kita banyak-banyak hal yang kita pertimbangkan, untuk melakukan secara logistik seperti apa, tapi kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April, pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan, dibuka, sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya. dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari tiga kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2 meng-input nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUTTK atau NIK, bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi, berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar batang pendidikan, ini bisa melalui DAPODIC ya Bapak Ibu, atau BAI Sistem, lalu pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan, ini juga bisa dilakukan BAI Sistem. Ini seleksi administrasi, lalu barulah kita masuk ke assessment-nya, seperti assessment ASM ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu, lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis, dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali. Lalu kemudian Pancernas akan menerima hasil dari assessment, dan Badan Kepenggaraan Negara akan melakukan hasil, jadi mengolah hasil dan menyerahkan hasil perenkingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus, beserta sekolahnya. Dan kemudian tahap akhirnya, pemerintah daerah melakukan pemberkasan, membuat SK pengangkatan, dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut kepada BKN. Jadi kira-kira itu, dan mungkin tambahan terakhir adalah, untuk guru agama juga ini mungkin saya ingin juga mengklarifikasi, saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama, karena menurut Peraturan Menteri Agama nomor 16 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Agama. Juga pengadaan guru pendidikan agama, dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama. Ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya. Mungkin demikian dulu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan ini ya, semuanya Ki Hajal Dewantara yang menjadi ini kita semua. Ingarso Sungtulodlo, Ingmadiya Mangun Karso, dan Tutwuri Hanayani. Bahwa dalam, sebagai pendidik kita semua, itu berlomba-lomba untuk menjadi teladan, lalu menjadi untuk menguatkan semangat, dan untuk mendorong pada kemandirian atau memberdayakan bersama-sama. Inilah yang sebenarnya esensi dari merdeka belajar. Mungkin itu Prof. Mudi, dan kita langsung bisa dialog, diskusi, tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Luar biasa, Pak Dirjen. Sebelum saya buka, nanti juga mohon ditanggapi, ini beberapa pertanyaan yang sudah sering kita berdebatkan. Pertama, tadi nyinggung guru agama, tapi juga perlu kami laporkan di guru-guru di sekolah-sekolah Kementerian Agama, kebetulan juga anggota kami, Bapak, ini mereka merasa, loh, kami ini termasuk yang 1 juta apa tidak? Karena Kementerian Agama, sampai sekarang tidak ada informasi. Mohon Bapak juga bisa bantu ini, tidak hanya guru agama tadi, tapi juga sekolah-sekolah di Kementerian Agama. Bapak, saat ini kami akan melakukan bimbingan memang, atau sebut saja simulasi. Kita buka baru 4 hari ini ya. Sudah 43.450 orang yang akan ikut. Bisa jadi ini nanti mencapai di Jawa Tengah, angka 2 kali lipat dari itu, dan kami akan lakukan bimbingan, akan triot gratis, Pak. Ini, ini, bageri Jawa Tengah, nggak ada yang bayar, Pak, model kalau di Jawa Tengah, semua kita selenggarakan secara cuma-cuma, dan kami akan mengambil SDM dari berbagai ahli, dari anggota yang kebetulan dari Perguruan Tinggi, UGRIS, UNES, dan juga teman-teman guru terbaik. Bimbingan teknis nanti di APKS Kabupaten Kota, sehingga kita harapkan bisa lebih teknis lagi. Hanya saja, Bapak, kami juga mau nanti diberikan penjelasan. Ada keraguan juga, Pak. Apakah P3K ini jangan-jangan nanti setahun diputus, setahun diputus, itu ini juga ketakutan yang saya kira, Bapak, perlu memberikan kejelasan. Yang kedua, ada nggak yang di bawah 35 tahun, kalau CPNS dibuka, bisa daftar di CPNS. Dan yang sangat-sangat mengganggu, Bapak, karena Mas Menteri sudah memberikan klarifikasi, sebenarnya formasi CPNS guru akan tetap dibuka atau tidak. Karena kalau tidak, pasti kami merasa ada ketidakadilan. Dan mohon maaf, Pak, tapi ini, karena kebunan saya hadir di istana waktu itu, bahwa P3K ini adalah solusi untuk mengatasi, sebut saja mungkin, krisis. Dan guru-guru honorer yang sudah 35 tahun ke atas, ini kan nggak mudah diakomunasi lewat CPNS. Maka kami tetap, kalau formasi lain ada CPNS, guru tidak, wah berarti ini diskriminasi. Ini perasaan kami semuanya. Dan mohon maaf juga bisa memastikan klarifikasi dari Mas Menteri. Yang lain tadi mengenai anggaran ini, tadi dari Kabupaten Kota sudah mulai ada yang tanya. Saya kira Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran ini. Bapak, mungkin ini, mohon ditanggapi dulu, sambil teman-teman silakan, nanti akan saya beri kesempatan bertanya kalau masih ada waktu. Saya persilahkan, Bapak. Terima kasih, Prof. Mudi. Untuk guru-guru di Kementerian Agama, pada saat ini mereka berproses ya, Prof. Mudi. Saya tidak mengikuti dari dekat sekali, tapi saya tahu dari diskusi dengan Kementerian Agama, ini mereka sedang dalam, seperti yang apa yang kita lakukan sebelumnya, untuk melakukan koordinasi lintas Kementerian, menghitung perencanaan kebutuhan, dan kemudian menghitung formasi, dan nanti juga sosialisasi dengan pemerintah daerah, untuk kemudian dihitung ini, untuk guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Jadi tentunya, atau dikambil-kambil ya, sorry. Maksudnya dikambil-kambil kalau di Kementerian Agama. Jadi ini bagian yang proses sedang berjalan. Lalu, bimbingan belajarnya luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Prof. Mudi. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya, gerakan guru kita untuk belajar dan berbagi ya. Dan ini yang terjadi selama pandemi. Jadi menurut saya sangat tepat sekali, dan ini harapan-harapan yang luar biasa, Prof. Mudi. Kita menurut harapan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik dari momentum yang ada pada pandemi ini, dan bahkan sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Tapi dengan teknologi jadi jauh memudahkan. Lalu tentang keraguan P3K setahun diputus, tidak ya. Karena kita butuh, jadi tidak mungkin. Ini artinya ini proses yang memang P3K hanya seperti itu, tapi memang dalam skema perencanaan kita, ini tidak diputus, dan BKN juga sudah bilang ya. Lalu kemudian, CPNS dibuka, apa ini maksudnya, di bawah 35 tahun bisa. Jadi tidak menutup. Jadi bukan berarti kalau sudah P3K tidak boleh CPNS, justru nanti, terutama yang nanti untuk CPNS ya, performa selama jadi P3K, itu bisa menjadi syarat, atau apa ya, catatan untuk bisa berhasil untuk masuk dalam, itu kami sedang memikirkan juga untuk skemannya nanti. Jadi artinya, mereka mengikuti proses CPNS itu dengan sebuah track record. Jadi bukan sekedar mereka ikut tes saja, tapi ada track record yang bisa menjadi catatan, jika berprestasi yang baik, itu bisa memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan CPNS-nya. Lalu formasi CPNS, iyalah, Prof. Mudi tetap akan dibuka. Jadi tidak benar ya, bahwa tidak ada. Jadi, ini seperti yang Prof. Mudi bulan, ini kan kita step by step ya, karena ekosistem tata kelola guru kita, seperti yang Bapak Ibu tahu, dengan desentralisasi pendidikan, itu kan ada berapa, 514 tambah 34 provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Jadi luar biasa sebenarnya, kami coba untuk memperbaiki sistem ini, sehingga nanti bisa lebih baik, termasuk nanti juga, yang saat ini ini solusi jangka pendeknya dulu, untuk P3K ini, tapi nanti ada solusi yang mekanisme yang lebih sustainable, yang berkelanjutan. Karena, ya kita tahu, kita sampai pada angka kebutuhan, sampai 1 juta ini kan berarti, sebelumnya sudah luar biasa ini, provinsi yang, apa, tidak optimalnya itu, gitu. Jadi kita ini yang ingin kita selesaikan dulu, dan mudah-mudahan, kembali lagi, ini kita ingin memperjelas status guru-guru kita, dan kesejahteraan mereka, dan mereka mendapatkan tunjangan dan jaminan kerja, bahkan yang sebenarnya satu hal yang tidak ada di jaminan P3K adalah jaminan pensiun, karena dia nature-nya tidak, apa namanya, dia harus melolak secara sendiri, tapi itu bisa dilakukan dengan, pada akhirnya, kalau yang TNS itu dipotong dari gajinya, kalau P3K sebenarnya mereka bisa untuk mengalokasikan secara mungkin sendiri, wampun kolektif, sehingga benefit pensiunnya bisa sama, atau bisa setara dengan TNS juga pada akhirnya gitu. Jadi tetap ada jalan-jalan untuk itu. Terima kasih, Bapak. Baik, kami persilahkan, teman-teman yang ingin bertanya, nampaknya sudah mengangkat tangan ini, mulai ada Pak Widodo Cahyono, Bu Wiki, Pak Widodo, saya persilahkan. Halo, Pak Widodo. Baik, kalau tidak, Bu Wiki, silakan dibuka mic-nya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Bu Wiki. Moga. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon izin bertanya. Saya guru SD, Pak, honorer guru SD di Kabupaten Batang. Oke. Izin bertanya, saya ada suatu pertanyaan. Jika di sekolah SD saya, terdapat formasi yang diusulkan, satu formasi, sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu, itu yang diutamakan yang bagaimana, Bapak Nge? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Dirjen, Nge. Kami persilahkan berikutnya, Ketua PGRI Kota Magelang. Dibuka dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirjen, Nge Sormati, Bapak Ketua PGRI Provinsi Jatuan, Nge Sormati, Ustaz, Berkan Semuanya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan kuota di masing-masing daerah. Apakah itu sudah bisa memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah tersebut? Yang kedua, siapa yang menentukan untuk pendataan ini, kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing daerah, apakah diserahkan daerah atau sudah ada memang kuota dari pusat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat, ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk onore dan ke-2 atau ada persentase tersendiri. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin biar nanti Bapak bisa ngatur waktunya. Hanya tambah satu ini, Pak, yang dicat ini banyak. Pak, kalau P3K, Pak, bisa berkarir, bisa jadi kepala sekolah misalkan. Silakan, Bapak. Ini ada tiga pertanyaan dulu. Baik, terima kasih, Pak Fungti. Bu Wiki ya, dari Kabupaten Batang. Jadi, ini kalau ada formasi satu dan burung-burungnya dua, yang terpenting itu adalah kita harus mencapai batas minimum dulu, Bu. Itu yang penting pertama. Dan yang kedua, ya berarti nanti itu diserahkan kepada PPK daerahnya. Karena itu tergantung nanti penempatannya distribusi gurunya seperti apa. Kan daerah yang lebih tahu di mana baiknya untuk menempatkan guru honorer yang satu lagi, yang juga sama-sama melewati batas minimum tersebut. Itu ya. Itu jawaban dari saya. Lalu, Pak, siapa tadi ya, Pak, dari Magelang? Oke. Kota daerah apakah sudah diajukan? Dalam Pak Nurwi, ya? Pak Nurwi. Pak Nurwi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, siapa yang menentukan kota? Yang tuan kota, kami sebenarnya kita memiliki data, Pak. Data kita itu sebenarnya cukup komprehensif. Namun, tentunya yang memiliki otoritas itu ada di daerah. Itu tentunya kita melakukan dialog, sosialisasi, bahkan kami melakukan semacam coaching one-on-one, gitu, Pak, ya. Waktu di kemarin itu, selama bulan November-Desember, dengan semua dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mencocokkan data dan kemudian sama-sama melihat peta dari kebutuhan guru, distribusi guru yang ada di daerah yang ada, gitu. Jadi, ini memang komunikasi terus kita lakukan untuk memastikan kebutuhan itu bisa sinkron, gitu, Pak, ya, antara data kita dan mungkin kita juga bisa belajar dari data yang ada di daerah juga, gitu. Tapi, pada prinsipnya, data ini hal yang terus kita menginasikan dan sudah sosialisasikan, ya, Pak. Jadi, ketika kemarin kita berdialog dengan daerah, kita bukan hanya dialog paparan saja di depan, gitu. Kita sudah ngobrol sama dinasnya one-on-one, gitu. Jadi, biar clear, gitu, ya, data tersebut. Dan kota diajukan oleh daerah masing-masing, mungkin bisa nanti kalau menurut saya bisa dicek ke dinas setempat, Bapak, seperti apa yang sudah diajukan. Tentunya harapan kami diajukan secara maksimal, ya, Pak. Tapi, beberapa daerah mungkin juga ada yang dulu melakukan hal tersebut dan itu perlu terus didorong sebenarnya. Lalu, guru yang setikat, apakah mengurangi kuota? Pak, menurut saya kita butuh guru satunya. Terus, guru yang honorari itu adalah 42.000. Yang guru lulusan PPG dari tahun 2006 sampai 2019 saya hitung cuma 30.000, Bapak. Jadi, sebenarnya tidak tidak akan itu jauh banget. Kita butuh 1 juta, Bapak. Jadi, artinya itu jauh sekali dan makanya saya bilang sama PRG kita di LTTK luar biasa ini karena harus mengejar untuk kebutuhan guru yang itu pun masih ada 200.000 guru yang kurang, gitu kan. Jadi, kita ini masih belum selesai ini sebenarnya karena masih banyak lagi penerbit ke depan tapi jawabannya tidak. Ini akan jauh dari kebutuhan gap-nya masih jauh, gitu Pak. Itu mungkin dari Pak Nurwi ya. Yang terakhir tadi apa, Pak Nurwi saya lupa? Pak Nur masih ya tadi ya? Enggak, Pak Nurwi tadi, Pak Pak Nurwi tadi sama satu lagi tentang karir, Bapak. Bisa jadi kepala sekolah atau tidak? Bisa. 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 Jadi, nanti skemanya tentu ada proses yang berbeda, gitu. Tapi, itu memungkinkan. Dan bahkan kita kalau memang memiliki kompetensi, itu bisa dimungkinkan untuk memiliki dan bahkan menurut saya itu yang akan kita lebih pentingkan nanti. Bukan statusnya, tapi dari kompetensinya. Sehingga bisa menjadi guru penggerak juga, nanti ya. Ikut pelatihan guru penggerak, gitu. Lalu menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mau jadi kepala dinas juga boleh, gitu ya. Jadi, ini artinya memungkinkan untuk itu. Sehingga kita memiliki ekosistem pendidikan dari memang guru-guru yang berkompetensi yang baik, gitu. Yang tentunya bisa tujuannya itu kita satu fokus, gitu. Fokusnya adalah melayani anak-anak. Karena filosofi pemimpin sekolah kan sekarang lebih ke instructional leadership untuk fokus kepada instruction pembelajaran anak. Kepala sekolah kalau jadi pemimpin fokusnya ke situ. Pengawas sekolah ketika dia melakukan pengawasan fokusnya ke situ. Jadi, yang pada akhirnya inginkan ekosistem pendidikan kita itu betul-betul berusaha untuk melayani anak. Karena memang itulah kelemahan kita yang utama selama berpuluh-puluh tahun yang berbagai ini ya, studi kayak PISA kemarin salah satunya itu yang seperti kayak jalan di tempat gitu, gitu kan. Karena proses sudah akses sudah lebih bagus tapi dari hasil itu yang jadi PR kita bersama. Jadi, kita ingin pemimpin yang memiliki kompetensi yang bisa untuk memimpin menjadi instructional leader pemimpin yang berfokus kepada pembelajaran murid. Jadi, jenjang karir kepangkatannya sama ya Pak Kirchen ya? Bisa Pak, bisa-bisa nanti itu mengisi posisi-posisi untuk jenjang karir. Dan kan hak untuk melakukan mendapatkan kompetensi gitu ya Pak, penghargaan kan itu juga bagian dari untuk P3C. Termasuk kepangkatan ya Bapak Ayan? Kepangkatan itu kepangkatan apa Pak? Kepangkatannya kan kalau 3A ya, 3B dan selanjutnya? Jadi, kalau dia mengisi posisi yang lebih tinggi, dia tidak ada kepangkatan, dia akan disetarakan dengan kepangkatan itu. Ada impasing ya Pak, betul ya? Ada setaraannya gitu ya. Jadi, kalau dia nanti mengisi posisi, misalnya nih Pak ya, dia mengisi untuk posisi guru muda ke guru media gitu ya Pak. Atau jadi kepala solang gitu. Nah, berarti nanti disesuaikan untuk setara dengan yang PNS untuk bolongan tersebut. Baik, Bapak. Masih ada waktu berapa menit, Bapak? Sudah lewat ini yang ngantri banyak sekali, tapi saya harus tanya dulu ke Bapak ini. Dicat juga luar biasa. Bapak mau beri waktu berapa menit? Mungkin lima menit lagi boleh ya, Pak Fumudi. Baik, kalau lima menit lagi, saya hanya akan minta ini Pak Deddy sudah lama, saya akan persilahkan tanya, nanti beberapa pertanyaan dicat akan saya coba rangkum. Saya persilahkan Pak Deddy. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PKI Jawa Tengah yang memberikan apa pelatihan ya, nanti akan memberikan peladan, itu sangat membantu kami. Kemudian yang akan kami tanyakan ke Pak Iwan, saya masih belum belum ini, belum apa, belum seret dengan apa, guru honor yang bisa mendaftar di P3K. Sedangkan guru honor itu kan kami statusnya guru tidak tetap, guru tidak tetap yang di sekolah negeri, itu hampir semuanya guru tidak tetap di sekolah negeri, Bapak. Sedangkan mohon maaf yang dari swasta itu kan sudah punya status guru tetap biayasan. guru tetap biayasan kan berarti mohon maaf bukan honor sudah punya gaji kalau yang di negeri itu kan honor lah baru-baru se apa baru honor. Kemudian yang kedua perbedaannya lagi kami pernah menyampaikan ke PGRI Jawa Tengah tentang serdik yang apa yang diperoleh oleh guru honorer di dalam negeri di sekolah negeri itu juga banyak sekali yang belum bisa cair. Sementara di swasta kan sudah bisa cair karena SK dari SK Yayasan. Yang saya tanyakan tadi itu apa apakah status guru honorer yang guru swasta itu masuk kategori guru honorer. Sementara jelas sekali mereka sudah pernah dapat impasing dari dulu sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada sehingga nanti kalau misalkan seperti ini kekhawatiran dari kami dari teman-teman kami itu justru berpeluang berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri Bapak mohon mohon kami dibombongi diberi pencerahan Bapak mohon maaf bila ada yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam yang kedua ini ngacung terus ini berombongan Mbak Imania CS saya persilahkan ini dari mana ini monggo Bu Imania buka dulu Bu mic-nya masih merah ya ada yang saya guru agama di sekolah negeri Bapak terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya cukup baik Pak mungkin menambahkan sedikit ada lagi Bapak sebentar ya untuk yang saya dikit GTT yang berserdik honorer itu gimana ya oke jadi Pak Dirjen ada ya terima kasih Pak Dirjen mungkin untuk tambahan saja memang ring ke PGRI adalah teman-teman guru GTT honorer banyak yang sudah sempat mengikuti PPG baik PPG mungkin waktu itu apa namanya SM3T atau pernah juga memang diberi kesempatan guru-guru honorer ada yang bisa ikut PPG dalam jabatan tapi akhirnya tidak semua provinsi atau kabupaten memberikan SK yang memungkinkan tunjangannya cair sehingga termasuk di Jawa Tengah itu sampai sekarang belum cair karena tidak bisa cair karena gubernur atau kepala dinas serampanya belum memberikan SK terkait mereka sebagai guru pengganti minimal misalkan atau kabupaten kota juga ada yang belum lalu yang kedua ini juga ditanyakan P3K yang formasi 2019 Bapak ini SK banyak yang belum juga keluar sampai saat ini masalahnya di mana dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak Pak formasi guru TK mungkin yang lain banyak karena Bapak 5 menit jadi itu dulu Bapak oke baik terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan mungkin ini sekaligus untuk menutup ya Prof. Mudi nanti ya dari Pak Denji Nur Aristio ini pertama tentang menggeser guru Honoran prinsipnya kayak tadi ya Pak Edi bahwa kalau guru Honoran yang ada sekarang bertugas ya mereka bersaing dengan dirinya sendiri itu artinya digeser oleh swastanya itu sebenarnya untuk kalau yang lain daripada mereka itu untuk mengisi formasi yang lain gitu sebenarnya jadi tidak untuk mengisi formasi untuk guru Honoran yang ada jadi selama guru Honoran bisa memenuhi ketentuan minimal tadi itu sebenarnya sudah cukup walaupun nanti dari yang lainnya gitu itu memiliki nilai yang lebih tinggi misalnya lalu kemudian sertifikasi pendidik jadi dengan menjadi guru P3K tentunya ini bisa karena ketika jadi P3K itu dikeluarkan SK-nya oleh penjabat membuat commitment PEMDA yang ada di daerah sehingga sertifikat apa itunya bisa cair ya TPG-nya bisa cair lalu dari Bu Imani formasi guru agama tadi sudah saya sampaikan pada saat ini berkoordinasi dengan kementerian agama untuk melakukan pencocokan darah kita dengan kementerian agama untuk mereka kemudian menajukan formasi guru agama juga untuk perajuan berikutnya ke ARB tentunya lalu untuk BTT yang berhasil apakah ada keistimewaan yaitu masukannya kami juga masukkan ini akan menjadi persyukatan nantinya untuk nanti kita terus harus diskusikan dengan Pantaran yang belum diangkat ini Prof. Mughdi ini ada di BKN ya Prof. Mughdi yang masalahnya ini kalau dari karena itu dari pemerintah daerah juga ada formasi dan lain-lain untuk penyelesaiannya itu tapi kami terus melakukan koordinasi dan terus mendorong supaya guru-guru yang sudah lulus P3K ini ini bisa diangkat yang jelas dari regulasi dari perpresnya sudah keluar jadi ini tinggal dari koordinasi dengan daerahnya supaya bisa untuk segera diangkat Formasi TK ada Bapak? Formasi TK saya kalau misalnya dalam perencanaan kebutuhan itu ada menurut saya sih ada tapi mungkin nanti saya bisa klarifikasi nanti ya Prof. Mughdi oke